Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada selasa 9 Februari 2021. Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Arif Vidayah dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Terhadap perkara nomor 111 tahun 2021 yang dipohonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulang Mongondo Timur nomor urut 3 HI Suhedro Poroma dan Rusdi Gumalangit, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bulang Mongondo Timur, Haryanto, menyampaikan keterangannya bahwa orang yang punya hak pilih diperbolehkan menggunakan surat keterangan dan akan tercatat dalam kategori daftar pemilih tambahan. Sehubungan dengan adanya laporan penyalahgunaan surat keterangan, pihaknya telah melakukan registrasi perkara dan mengundang para pihak mulai dari distruk capil hingga KPU dan saksi pasangan calon. Sementara itu terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang pencoblos dua kali, pihaknya membenarkan ada laporan dan temuan demikian. Atas hal ini telah masuk pada ranah pelanggaran pidana, sehingga Desentra Gakumdu, Baik Jaksa dan Kepolisian menyatakan menghentikan perkara karena mesti terbukti adanya pemilih yang mencoblos dua kali tetapi tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Pada kesempatan yang sama untuk perkara nomor 119 tahun 2021 terhadap permohonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulang yang mengunduh timur nomor urut satu Amalia Ramadhan Sihan Lanjar dan Uyun Kunaifi Pangalima terkait dengan dalil politik uang bahwa seluruh tim sudah menerima dan meregistrasi serta mengundang secara patut para pihak akan tetapi hanya pelapor yang hadir sedangkan terlapor serta saksi tidak hadir. Sehingga pembahasan tingkat kedua dari perkara ini dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil. Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan.